Alhamdulillah 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 yang di dalamnya ada sekadar semut yang kecil daripada sifat pria Amal apapun yang terselip di dalam amalan tersebut ada ria Ria ini kan Iyam Ghazali mencari tempat di hati manusia dengan sebab hati badan apapun dengan sebab ada kebaikan itu ria mencari kedudukan di hati manusia kedudukan apa kan? kedudukan supaya dipuji, kedudukan supaya mendapatkan simpatik manusia kedudukan supaya dibesarkan manusia melalui jalan build ibadah dengan ibadah jalan tersebut atau dengan amal-amal kebaikan yang bisa dilihat manusia itu namanya ria malam Sabtu kemarin kita membayai dalam hati bahwasannya orang yang ria dan sumah itu kata Allah Ta'ala hari dimana akan disingkatkan mata kaki manusia disumpurkan kepada manusia berusaha berusaha membekokkan membekokkan belakangnya tetapinya dikembalikan Allah Ta'ala tapi dia tidak bisa membekokkan belakangnya sehingga terlihatlah orang yang berdiri nanti di badan pasyar di hadapan Allah Ta'ala itulah orang-orang yang selama di dalam hidupnya beramal karena manusia dan minta supaya diketahui manusia akan kebaikan ini dalam hadis Allah Ta'ala Allah Ta'ala Allah Ta'ala tidak memanah amal yang di dalam amal tadi itu ini amal-amal mulai dikembalikan istinjak amal tetap mulai istinjak istinjak, burung-burung, sholat, dan lain sebagainya sampai amal yang paling besar termasuk haji ada di dalamnya tadi itu minta mencari daripada terlukan di hati manusia dengan hati badan atau amal kebaikan maka amalnya tadi tidak diterima Allah Allah Ta'ala ini memperlukan makanan kalau di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Allah Ta'ala 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 Jadi adat disini adalah menyakiti hati, setelah orang itu bersedakor, dia mengatakan sedap karena dirinya Jadi maka itu menyebutkan kebaikan-kebaikannya, sedapkan adat itu menyakiti maksudnya kalau tidak adat Maka mustahil seperti ini, nah itu adat Itu perlumpamaannya, seperti orang-orang, seperti seseorang Dia menampunkan harganya, pria kanas, pria anak manusia, memperlihatkan atau panggil anak manusia Bapak selalu, Bapak selalu, Bapak selalu, Bapak selalu sokuanin Maka pun panggungan orang yang berkampar karena dia Bapak selalu sokuanin seperti Batu yang micil Alayhi tulomor, diatasnya itu ada tanah, tanah pasir Turutnya tanah, mencampur pasir Turut Seom disciple tadi adalah tuwaku Bapak selalu muwabilun kemudian, di atas balu tadi Ada kanan, God Solo Orang berkampar, yaitu seperti batu Batu yang micil, diatas ini ada pasir Bapak selalu muwabilun kemudian tetap muncul ya bapak Kira-kira kalau basuh yang lejir di atasnya itu pasir Datang hujan tempat Pertarung tahu soldat Maka yang sudah tinggal apa batu lejir tadi itu Tidak ada sedikit jawab untuk buah Orang-orang tadi itu tidak mampu lagi Mampu saya terhadap dirinya Artinya tidak mendapatkan manfaat Nikmah asabu daripada yang mereka terjabat Wallahulah yahliluqam al-ghafirin Kita pilih banyak ayah disini Dan Allah ta'ala kesan dan biasa kita memberikan hidayah Kepada orang-orang yang takdir Lalu untuk mengaham ayat Nah, mengaham ayat itu kata guru kita Membaca, menaksirkan itu oleh awal ke akhir Supaya ada titik temuknya Baca dari akhir ke awal Apa akhir Akhirnya ayat disini Wallahulah yahlilqam al-ghafirin Allah ta'ala sesuatu nanti biasa Tidak memberikan hidayah kepada orang-orang mati Ini akan disini umum Allah s.w.tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang pukul nikmat Tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang kabir Orang-orang yang kabir itu Itu nanti jahilqam al-ghafirin Itu nanti jahilqam al-ghafirin Jika kita mulai nikmat Nikmat kita bisa berjalan di masjid Tidak disyukur Berjalan di masjid Ini mulai-mulai rumah Mulai rumah kita Bangun tidur dulu naji Ini perkara yang paling awal dari pada manusia Bangun tidur Berbentuk adalah hati hidayah Allah Tunjuk kita berbentuk Hidayah Allah Nikmat dari Allah Nikmat dari Allah Dan ketik hati kita Kalau tidur ini berbentuk Dalam kajar Jalan di masjid Berjalan di masjid Tanpa bantuan Allah ta'ala tidak bisa Nikmat Allah Nikmat Allah Sampai di masjid Surat surat berapa Nikmat lagi Nikmat lagi Jika sudah nikmat kita Kemudian bisa Bisa sholat subuh secara berdiri Nikmat Tuhan Nikmat lagi Sampai selesainya Berlaksanakan sholat Ada banyak ada yang Tidak sampai selesai sholat Mati Banyak ada yang Tidak sampai menyelesaikan sholatnya Tidak perlu lagi berdiri Setelah mendadak Penyakit asap kulat yang mendadak Tidak selesai lah Tidak selesai Tidak selesai menyelesaikan itu Ternyata Ternyata Nikmat Allah tadi Yang berlipat Nah Nikmat yang mulai Bawang tigur Sampai kita selesai Sampai satap Sampai kita duduk Dibanding sekali Seperti ini Tidak disyukurnya Tidak dimantarnya Ini nikmat Allah Maka Orang tadi ini Apabila sudah seperti ini Jarang mengingat-ingat Daripada itu Nikmat Allah Maka kamalnya tadi Dibiasanya Pasti lihat Kita ulang ayatnya tadi lagi Supaya kita lebih terharap Membuka Jidak Semakin kita menghafis Semakin paham Penyakit hati kita Semakin paham Aman ibadah yang ditolak Allah Contala Bebe Aman ibadah yang ditolak Allah Contala Bebe Orang tadi itu Tadaku Allah Contala Bebe Jadi mudah-mudahan kita Jangan selalu mengikuti Pengajian-pengajian musim kita ini Hati kita ini Masih berada juga dalam Nur Allah SWT Bagaimana Allah SWT Kita Janganlah orang-orang berkiman itu Bagaimana Allah Membatalkan sudapannya dengan banyak Disebut-sebut dan dengan cara menyakiti Menyakiti Kalau tidak ada aku Maka perumpangannya itu Seperti orang-orang yang Mengatalkan antarnya karena lihat Maka perumpangannya adalah Seperti Pertama-tama Seperti Latu yang dikit Di atasnya pasir Karena soal-tama Tetap Latu yang dikit Dan yang dikit Cuma batu dikit Tidak ada dukung lagi Sampai dukung-dukung Tidak ada dukung lagi Tidak ada dukung lagi Saat apa orang buku pernikmat Yaitu pada pekuri Ya Nah itulah banyak Tidak ada dukung lagi Pasal Tetap ke pasal Cari Nanti Tidak ada dukung lagi Awal kita baca sampai ke akhir Akhir Dibaca ke awal lagi Ada dukung lagi Tidak 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 ada dukung lagi maka ilmu mungkin lebih mendalam, yaitu dengan cara belajar ilmu ngantek cuma apabila ilmu ngantek ini belajari, liatnya cuma untuk berbidah atau berbebat mempunyai haram kata ilmu mengejari maka sering sekali orang belajar ilmu ngantek haram, yaitu maksud ilmu ngantek ini sama cara belajar jadi setiap Ustaz-Ustaz yang belajar di Pasar Tuhan pula, ada satu lombor wajin menghadirkan ilmu ngantek karena di Pasar Tuhan kita wajib belajar pengantek dulu di jaman kita jadi cuma guru kita sama guru sepuluh kristur yang menghadirkan walaupun guru-guru yang lain di Pasar Tuhan yang pengantek pada 2 jus, 1 jus ke 3 bulan, kalau 2 jus ke 6 bulan 6 bulan, sama terakhir belajar ilmu seperti itu berhasil-berhasil seperti itu jadi selama masih ada ria, orang itu selamanya tidak diberi orang alih daya Allah berhendir, omar, berkirir omar tidak berhendir, omar tidak berhendir kepada orang yang berhendir siapa berhendir, orang yang berhendir jadi kita inilah untuk modalitik inilah amal apa saja yang kita bisa tergelim, nyeria disana nah ini perlu kita tahu, bukan sekedar kita mengetahui ini penyakit kerja, ini yang bahayanya tidak mungkin seharusnya, sepantasnya lagi kita belajar dimana letak kerja itu ada karena penyakit kerja itu adalah penyakit kerja itu adalah penyakit kerja itu adalah orang Tuhan akan amal bahkan nanti kita di sekolah-sekolah nanti biar jawab ya biar jawab untuk mencari sepert, kenapa kita bertambah tadi karena di sekolah nanti ayo panggil manusia tadi yang kamu bertambah tadi karena orang tadi, panggil orangnya jadi kita berhendir jadi kalau kita sudah tahu kita lihat tadi ini adalah sesuatu yang ini besar, silik, kecil tapi besar-besar, sirik maupun kembali tangan tamar maka kita tolong tahu lagi kapan pria itu tadi ada nah itu, kalau kita tahu kalau kita ingin mencari jalan kita harus tahu dulu kapan itu jalan itu ada jalan-jalan jalan-jalan sampai jalan-jalan sampai kita sudah berjalan ternyata jalan jadi butuh jadi kita harus tahu untuk kita mengucapkan kita harus mengetahui dulu yang besar-besar itu bagaimana dan jalan-jalan yang bagaimana ada kan yang terlalu dan kita harus tahu kita harus tahu penyakit yang biasa paling banyak ada di dalam beribadah dan ria paling banyak ibadah dan ibadah itu penyakit di dalam yang beribadah dan ria kita harus tahu dulu dimana biasanya ria itu berada yang itu di saat sesorang itu melupakan itu adalah penyakit yang mengetahui Bila kita telah berburu 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 Buku, pengumun kolam dukungan banyak Bila kita lupa Ini hal yang terbang Lalu kita anak Maka pengumuman kita tadi bisa buat Bila manusia banyak Dengan kita berburu kita keluar Bila tidak ada manusia Seperti Bukum Bukum Bila tidak ada manusia Bila ada masyarakat 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 Itu saja Masyarakat Kapan perian itu ada Di saat ibadah Kalau kita tumpah Katanya Wallahu'la Tidak memberikan hidayah Kepada orang-orang yang kukur nikmat Siapa kukur nikmat Tidak memberikan hidayah Tidak menyadari Hidayah Allah Membaca hati hati Membaca surat Hukum Tidak dianggapnya hidayah Allah Tidak dianggapnya nikmat datang Dari pada Allah Lalu Sudah kebanyakan diri Sudah kebanyakan diri Yang Allah tersandari dalam dirinya Gini perbuatan ku Apabila sudah membuatku Aku mencari Kedudukan di sisi manusia Itu saja Oh Biasanya Yang sering lupa itu Ini perbuatan Allah Biasanya aku di waktu Buka masjid Aku buka masjid ini Biarkan Allah Buka masjid ini Buka masjid ini Ada titik temunya Kalau kita ingin melaksanakan Ini Ini hambatannya Tinggal jadi solusinya Solusinya apa? Yang pertama adalah niat Kalau niat Kalau niat saja Kalau niat saja Banyak kita ini Terpadang Di tengah-tengah jalan Belumnya tidak Maka ada istilah Nama Istishab Mengawarkan niat Di dalam beribadah Menggantikan Menggantikan niat ini Sampai akhir Beramal Itu hukumnya Sebenarnya Itu kalau Dari pikir Nah Sedangkan kita Dari Buka masjid Ada Buka masjid Iman Subir Sobrik Langatnya itu Kata beliau Tidak pernah aku Bersungguh-sungguh Terhadap sesuatu Yang paling memberatkan Tidak pernah aku yang Bersungguh-sungguh Sesuatu yang paling aku Bersungguh-sungguh Yang paling beratku Kerenjakan kata Iman Subir Yaitu adalah Menguruskan Milyat Lianal niat Aku laku Karena bahwasannya niat itu Kata Iman Subir Selalu Belum Sampai di masjid Ada teman Buka masjid Kalau Bisa Kalau Buka masjid Asal Mulai Mulai Buka masjid Ada teman Buka masjid Ini Buka masjid Supaya Diketahui Buka masjid Buka masjid Buka masjid Sejarah Bahwa Buka masjid Al-Qur'ah makil bin jasa jadi kata makil bin jasa kamu berjalan berserta dua kasih ingin bertemu dengan Rasulullah SAW sanggai kepada Rasulullah SAW Rasulullah SAW Wahai Allah bahkan Lashirk Adam lashirkun Tun ショ otras indes wir syrim itu lebih tersembunyi pada belalain Belalainya semua Dua berjalan Semua telah berjalan ini Ada ketika sadar Semua berjalan Karena sangat-sangat tersembunyian Semua itu tidak berdengaran kakinya berjalan Ini yang diberapakan Rasulullah Sirip itu Lebih sunyi Lebih tidak tampak Daripada belalainya semua Kalau semua tanya jarak Kita mengatikan waktu berjalan Lewat di sini Sudah tahu tidak sampai kita lewat Nah sadar kita sudah ada di depan kita Itu semutnya Ini bukan semutnya Belalai semua Misalnya kita meneliti Lebih tersembunyi Sifat kaya itu lebih tersembunyi Kata Rasulullah Daripada belalainya semua Dua berjalan Berlupakan Rasulullah Betanya Wahai Rasulullah Setahu saya Sirip itu adalah Menimbat Selain daripada Allah Jadi kata Rasulullah Bisa kita lihat belakang-belakang, 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 itu bisa kita terlitik, tetapinya belakang-belakangnya bisa. Allah Aduluhu, maukah kamu, Allah Aduluhu, Allah Aduluhu, aku beri tahu sesuatu yang tahu, jika kamu beri itu, ya kamu beri itu. Allah Aduluhu, maukah kamu, Allah Aduluhu, maukah kamu, Allah Aduluhu, maukah kamu, Allah Aduluhu, aku beri tahu, jika kamu beri itu. Nah, sesuatu tadi, dah bakang kapoliluhu, wawkah siruhu, hilang syirik yang kecil, hilang kulat syirik yang besar. Lalu kata-luluhu, wawkah sidik, na'am bahiru pada dua, tentu wawah rasulah, baca lagi ini kata-luluhu, itu aja pendek, nanti kita jawabkan hadis. Ya Allah, saya berlindung kepada engkau. Nah, doanya ada di dalam kita, di dalam kita, di dalam kita. Allah Aduluhu, Allah Aduluhu, Allah Aduluhu, aku berlindung kepada engkau. Aku berlindung kepada engkau, saya ini syirik terhadap engkau, wa'ana'aklamu, sedangkan saya mengantapuinya. Arti ini syirik besar, dan sesuatu syirik besar itu, sesuatu dengan syirik yang bisa kita ketahui. Kita menyembahkan faktor, bisa diketahui manusia, bisa kita ketahui. Wa'asta'ubhiyarukha jatak, dan saya minta ampun kepada engkau, lima lakang antarmu, daripada syirik yang tidak saya ketahui, yaitu syirik terhadapnya. Apa kata Rasulullah di baca, Terbuluhlah antara tanpa rodil, itu dibaca tiga kali. Dalam sehari paling minima, tiga kali kita membaca. Allah Umarikati, aku berlindungi, aku berlindungi, aku berlindungi, aku berlindungi, wa'ana'aklamu, wa'asta'ubhiyarukha, lima lakang, itu dibaca lima kali. Jadi yang pertama tadi ini, niat, niat tadi itu bukan sekadar niat. Artinya selalu dikawarkan niat tadi, sampai akhir daripada ibadah, diingat-ingat. Karena niat itu, kata Ibu Sofiyyad Zawri, tak terlalu sering bolak-balik. Ketemu teman, berubah lagi niat. Ketemu dengan ini, berubah lagi niat. Abda bin Abi Lubabah, pernah mengatakan, abda bin Abi Lubabah, pernah mengatakan, Abda bin Abi Lubabah, pernah mengatakan, orang yang paling dekat, manusia yang paling dekat, artinya banyak memiliki sifat tergiat, orang yang merasa dirinya aman, tidak memiliki sifat tergiat. Orang yang paling banyak memiliki sifat tergiat itu, adalah manusia yang merasa aman daripada sifat tergiat, artinya merasa selamat. Orang yang merasa selamat, tidak akan memiliki sifat tergiat. Orang yang merasa selamat, maka kita harus perhatikan tanpa. Orang yang tidak memperhatikan jalan, itu kenapa anak-anak keseringan jalan. Kita tidak memperhatikan jalan yang lalu, biasanya jalan-jalan yang tidak mempunyai, kita harus anak-anak tarik. Bila sudah seperti itu, dia merasa aman. Padahal belum tentulah jalan-jalan itu akan selamanya bagus. Tidak selamanya bagus, terkadang nanti ada patah. Lalu karena kita merasa aman, jalan terus terlalu jatuh daripada jalan-jalan. Nah, sama manusia, kalau manusia itu merasa aman, amal di badannya itu jauh daripada riat, itu akan berjubur di dalam sifat riat. Orang yang merasa aman dirinya itu daripada sifat sirih, maka dia akan berjubur ke dalam sirih. Karena kita perhatikan lagi. Nah, itulah yang namanya mujahadatul aksi, mujahadat di dalam diri. Itu tingkat ibadah yang paling abdol, setelah beriman kepada Allah dan Rasulullah. Jihad yang kedua adalah amal ibadah yang paling tinggi. Jihad melawani nafsu kita. Nafsu kita ini merasa aman, nafsu diri kita ini merasa selamat, nah. Orang merasa selamat tadi karena merasa sudah sambil menjalani, katanya, aku biasanya, bisa selamat dan jalan saja. Aku jalan, tidak memperhatikan yang panah, yang kerti, yang main, menurut-menurut, yang berumus saja jalan. Mereka merasa aman. Nah, orang merasa aman itu disebabkan apa? Disebabkan karena yang ada sifat unjuk. Jadi ada kaitannya, unjuk dengan ria, ada kaitannya. Orang yang merasa selamat dirinya daripada sifat ria, berarti dia merasa selamat. Orang yang merasa selamat, berarti dia itu ada sifat unjuk. menurut-menurut, merasa bangga diri selamat. Jadi, ini bagi tanya, bila orang di ria, berarti awal mula penyakit di dalam dirinya, adalah kujut, merasa bangga selamat. dan berarti dia tidak selamat. Orang yang memiliki sifat unjuk ria, kita adalah merasa bangga, sebabkan diri kita ini sejarah. Tapi, apabila tidak tersambungkan, maka sekadar wujud saja, ria-nya tidak ada. tetapi apabila ria, penyakit di dalam diri. Yang pertama ria, dan yang kedua pun, dengan bayanya. Makanya sesuatu yang dibanggakan. Kita pun tak sebagai bangsa di Indonesia. Nah, kalau bangga jatuh itu, pas saja letaknya, terus, itu bukan para yang ingin dibanggakan. Tidak ada. Cuma kita ingin membanggakan-banggakan mereka, sebenarnya bukan membanggakan Anda. Ulkuru, mahasinah, akwar, kakuk. Sering-seringlah ingat, kata Rasulullah kalian itu, akan kebaikan-kebaikan orang yang mati. Ya, orang-orang yang mati, sebuah-sebuah kebalin. Cuma sekadar matinya, bukan membanggakan orang-orang. Orang-orang yang mati saya, pejuang-pejuang kita dahulu itu, mereka itu banyak tergolong daripada gunungan orang-orang yang santri. Juga sampai dikolongan, dari rumah sejarah. Itu banyak murid-murid santri-santri, yang ikut bergolong itu. Di depannya, para pejuang-pejuang berdesaan, pejuang-pejuang daripada pelosok-pelosok tanah air, bergolong dengan santri-santri, tadi, bahkan pun apanya itu, kurang jubah-jubah. Mereka tidak ada tinggi niat membanggakan. Cuma kita saja membanggakan-banggakan. Lalu kalau kita sudah mulai membanggakan-banggakan, adalah membanggakan. bergolong dengan kejuang kita. Nah, awal mulanya kita, menyanjung membanggakan-banggakan kejuang kita. Dan, yang namanya menyanjung atau membanggakan-banggakan, beda dengan menyebut kebaikan. kita semua merasa-merasa untuk menyebut kebaikan, kebaikan orang yang mati diantara kita. Kebaikan-kebaikan orang yang mati diantara kita. Jadi, kita bukan membanggakan-banggakan. Rasulullah tidak menyebutkan membanggakan-banggakan, melakukan yang baik. Yang sudah makin diantara kita tidak ada. Yang ada kita menyebutkan kebaikan. Kebaikan mereka, sebagai bentuknya yang mematuhkan kita, dihubungan kita membanggakan-banggakan. Ini beda. Menyebut kebaikan, dengan membanggakan-banggakan itu beda. Kalau kita menyebut kebaikan, ada nilai yang ingin menirut. Kalau kita membanggakan-banggakan, itu bahayanya, bahayanya apa? Bahayanya nanti kita akan menyandarkan diri kita terhadap sesuatu yang kita panggakan. Misalnya, kunjung yang terkenal, yang daripada masyarakat, ayam beropis siapa? Misalnya, ajabahit. Mengerti burung beropis siapa? Dari mana siapa? Jawa. Aku berkentu dengan makamnya. Setelah berkentu-kentu ini, aku ada sisi lainnya. Jangan lupa dulu sama penyakit. Itu jaduh sampian. Sampian apa yang diperlukan. Ini adalah sesuatu yang dibanggakan-banggakan. Otomatis manusia, atau diri kita ini, akan menyadarkan, sesuatu yang dibanggakan tadi. tapi kalau kebaikan, kita akan menyandarkan. Jadi, kita dalam baju-baju kita sedang memakai kebaikan, mereka sebuah itu, penjuang, berat-at-at-air. Jalan yang terlalu, bukan kita membangun. Jalan yang terlalu, kita banyak-banyak berhadian kepada mereka. Berhadirkan apa? Tidak ada surah Al-Quran. Tidak ada surah Al-Quran. Ini jalan diantar kita bersyukur, ini 4 Tawar Ta'ahad. Kita ada konjur-konjur yang dahulu, yang memperjuangkan itu bisa menjadi perlika. Apa? Tidak ada surah Al-Quran. Al-Quran yang terlalu, islamnya daripada Al-Quran. Itu jalan kita bertahdiri dengan beberapa orang. Masjidahkan Al-Quran bahwa orang yang sudah meninggalkan dunia. Al-Quran yang terlalu, Allah berat-Beratah. Wa lebehuwa dinadati dan sahabatku nebil. Bagaimana? Apa lah jayatnya? Juga tidak memaham. Lalu, mata-kata ditarik. Bisa besar. Badan-jaget. Al-Quran itu tidak ada. Kalau tahu mengajarkan sobaik kita memikirkan Al-Quran Islam yang telah terlalu, Allah berat-Beratah. Wala taj'al fiulun binan gila. Jangan, bila sudah selesai, Allah ya Allah. Jangan jadikan hati kami gila. Wa mayyukul ya'idimah gulla jauh mafiya. Bagaimana saya menipu, maka dia akan ditipu, Allah ya Allah. Wala taj'al fiulun binan gila lillahi na'amanu. Ya Allah, jangan jadikan hati kami ini selalu menipu untuk orang-orang yang ingin. Menipu di sini maksudnya tidak. Kita tidak akan orang baik, di belakang itu gila. Bukan gila, yang bahasnya gila, itu langkah satu. Kalau gila, di dalam akhba, sahabat, itu namanya menipu daya. Menipu daya itu secara umum, menipu daya, menipu daya, manusia, wah, rajin. kita tidak akan jadi mudah. Takkan untuk daya, mengapa yang ingin menipu. Kejutan, VA, Kata-kata. Kata-kata ini, baru yung-barat. Lalu, di dalam.